Puluhan ribu pelanggan perusahaan umum daerah air minum di Demak, Jawa Tengah terancam krisis air bersih. Kondisi ini terjadi setelah tanggul karet penahan banjir ob rusak hingga air laut mencemari air sungai. Tanggul karet di kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang selama ini berfungsi menahan air laut pasang mengalami kerusakan sejak sepekan terakhir. Akibatnya air laut masuk ke sungai Kalijajar hingga mencemari air tawar. Pihak PDAM sendiri sudah berusaha melakukan perbaikan dengan memasang karung pasir di jembatan kerajaan sungai Kalijajar, Demak, Kota. Namun hasilnya tidak maksimal karena masih bocor. Kondisi ini berparah dengan minimnya pasokan air dari Waduk, Gedung, Ngombo ke sungai Kalijajar. Pantor ada perbaikan di sumber air tawar. Jadi gedung belapang baik. Ini sampai ada perbaikan, sudah mudah-mudahan di dalam lima hari ke depan sudah ada penyelesaian untuk berkontis dan penyelesaian suplai untuk air tawar di jembatan. Naiknya air laut ke sungai Kalijajar mengancam krisis air bersih warga. Sekitar 40 ribu pelanggan di kecamatan Demak, Kota, Wonosalam, Karangtengah, dan Bonang tidak bisa mengkonsumsi air dari PDAM karena rasanya asin atau payau. Dan untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum, warga terpaksa membeli air minum isi ulang. Untuk mengatasi krisis pihak DPRD Demak dan PDAM Demak meminta Balai Besar Bila Sungai Om Mali, Juwana, memaksimalkan aliran air dari Waduk, Gedung, Ngombo. Selain melalui bendung, Kelambu, air juga bisa dialirkan melalui Kalitungtang dan Sungai Wonokerto. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah.